guys ini tuh sate guys dan dari segini nih udah bikinnya udah rame banget guys guys udah bikin sate sate ayam dan sate kambu rame banget ya dari jam segini udah sibuk guys ntar malam rame banget paling rame guys parewannya banyak kita lanjut perjalanannya menuju ke tempat biskuit ya guys Kongwan ini perempatan juga ya guys jalanan hatamrin banyak kuliner karena sebentar lagi mau lebaran jadi kita mau lihat terbiskuitan ya 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 guys sebentar lagi udah mau puasa ya 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 guys sebentar lagi udah mau puasa udah waktunya kita nyari biskuit ya guys dan ini kita udah sampai di Kongwan Mart ayo kita buka pintunya guys pasti kalian pengen tahu suasana di Kongwan Mart guys orang-orang udah pada heboh kita ngambil keranjang guys sebenernya saya nggak mau belanja ya guys cuman ngambil keranjang aja guys ini belum bulan puasa ya guys tapi sudah kosong stok-stok biskuit sudah kosong apakah sudah pada digorong guys belum masuk bulan puasa loh guys nah biasanya yang disini tuh guys ini belum ada stok udah pada digorong saya suka beli biskuit ini bisa hancur-hancur juga guys ini 9400 ya ini saya suka beli ini tapi udah hancur bisa sebelumnya tidak lebih guys super guys orang-orang sudah memburu kita mau beli biskuit ini ah satu Rp7.900 nah guys kita lihat harga-harga biskuitnya yang ini yang berapa mili nih guys ini kongwan 58200 yang kaleng gini ya kalau kaleng-kaleng besar 110-300 kalau yang ini 15200 ayo bun dipilih 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 nah kalau yang ini 57200 109 yang ini guys maksudnya menerima kasih itu 10 10 15 15 20 15 20 22 ini geng disipai Rp14.700 ini Rp9.000 nah biskuit legeng legeng sebi ini Rp65.400 kalau yang ini Rp38.000 biskuit mesin Rp55.200 kalau yang besarnya Rp83.700 kalau ini khusus abon Rp63.300 kalau yang ini Rp51.100 nah ini ini harganya Rp27.600 berapa mili guys Rp3.000 Rp154.000 kalau yang besarnya Rp134.400 kalau yang Rp1.000 kalau yang atas itu Rp114.000 Rp1.000 kueh pie gitu ya guys yang ini Rp1.000 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 Rp3.000 ada juga nih biskuit opaltin misin opaltin Rp33.700 Rp3.000 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 nah kalau ini krim cracker semuanya ini harganya Rp80.700 Rp3.000 Rp3.000 kalau ini kue coklat bourbon Rp4.000 Rp3.000 tapi saya suka makan biskuit ini guys seiring dengan isil saya yang udah tua kurang terlalu suka yang manis sesekali aja guys kalau ini Rp3.000 Rp3.000 ada juga yang kecilnya ini Rp4.000 Rp4.000 Rp9.000 ini harganya Rp5.400 sama yang kayak gini guys ini Rp5.400 ini yang suka lemonya 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 ini Rp5.000 Rp1.000 Rp100.000 tuh guys orang sudah borong buat persiapan lebaran guys Ini Rp5.000 aku mau beri biskuit ini guys heksa kreker baru diisi lagi tadi sisa yang hancur ini baru dateng lagi harganya Rp7.900 aku beli dua juga kalau biskuit ini guys ya ini dia kan kayak agak hamis dikit ya tapi masih enak ya ini sama dengan yang sama dengan ini ya guys yang ini nih biskuit kering Rp2.300 guys stok stok sedang aman ya guys guys kalian udah pada beli biskuit dulu kalau belum kalian boleh beli di kongran yang tadi sudah diborong yang ini sudah diborong ini sudah diborong diborong guys 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 kalau ini tuh astor berkogen harganya Rp6.800 kalau ini Rp26.400 yang di poplessnya juga ada Rp33.700 Rp3.800 Rp3.800 hehehe kalau orang pada nah guys kalau yang ini tuh yang kemasan-kemasan gini lebih murah ya yang ini ada yang madu Rp9.200 biskuit kering Rp9.900 yang rasa durian ini Rp10.000 ini yang durian juga yang ini yang rasa kopi Rp10.500 jadi sama kalau ini kan nggak ada rasanya ya rasa biasa kalau yang ini rasa kopi ini lumayan loh guys ya segini terima kasih terima kasih terima kasih